Tim asesor akreditasi lakukan visitasi akreditasi di SMA Almahira International Islamic Boarding School Mall. Kegiatan visitasi akreditasi ini berlangsung selama dua hari sejak 31 Maret hingga 1 April 2023. Bertempat di meeting room Gedung Umu Kulthum, tim asesor bersama kepala dan para wakil kepala sekolah SMA Almahira, beserta jajaran pimpinannya Santas Ketu Nafsi mengadakan pertemuan dengan pemaparan tentang sejarah dan pengenalan program yang dijalankan di SMA Almahira. Kegiatan visitasi selanjutnya, yakni penilaian berbasis performance dengan metode observasi lingkungan ke seluruh fasilitas yang tersedia di SMA Almahira. Dr. Rukim sebagai salah satu tim asesor, melakukan kagung dengan kemegahan Almahira sebagai boarding dengan terobosan baru yang mendidik para calon generasi pemimpin dari kalangan perempuan. Almahira ini sebuah perusahaan baru bagi dunia pendidikan di Indonesia karena hanya mendidik para anak-anak perempuan. Sementara ini, karena itu kedepannya semoga ada yang laki-laki dengan harapan komitmen berkuat itu bisa bersaing di dunia yang bisa lakukan. Kayak lagi kesan saya, wow. Untuk kelengapan data yang dibutuhkan pada kegiatan visitasi akreditasi, Almahira juga mengundang komite sekolah, perwakilan wali santri, tenaga kependidikan, dan perwakilan pengurus OSIS. Tim asesor juga melihat langsung bagaimana proses kegiatan belajar-mengajar yang sedang berlangsung di Almahira. Kedepannya, semoga Almahira dapat bersaing di kancah internasional dengan intelijensi dan kreativitas yang tinggi untuk masa depan yang lebih baik lagi. Kesan pertama saya datang agak, wah, terkira-kira. Kok ada sekolah yang kayak seperti ini ya? Tentunya, dengan sekolah yang seperti ini, teman-teman, siswa-siswanya tentunya juga punya kegiatan yang tinggi juga. Dan guru-gurunya tentunya juga punya kreativitas, kreativitas yang tinggi juga. Jadi mudah-mudian dengan semewahnya sekolah ini, semewah pula anak didik. Anak didiknya, semewah pula bapak ibu, semewah pula tenaga kependidikan. Terima kasih.